Tangkap, tangkap, tangkap Aiman, tangkap Aiman Uyaksono sekarang doa. Satu, dua, tiga. Tangkap, tangkap, tangkap Aiman, tangkap Aiman Uyaksono sekarang doa. Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Uyaksono dilaporkan oleh tiga pihak berbeda ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November 2023. Hal itu buntut dari pernyataan Aiman yang menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Laporan pertama dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Aiman disangkakan melanggar Pasal 28 Ayat 2 Jungto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menurut pelapor, Fikri Fakhrudin menerangkan, pernyataan Aiman Uyaksono tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Fikri menilai Aiman telah menyebar berita bohong atau hoax. Fikri menyayangkan sikap Aiman. Sebagai caleg di pemilu 2024, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Laporan kedua datang dari Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Adib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Dalam laporannya, Adib turut membawa barang bukti berupa flashdisk yang berisikan video dari Instagram pribadinya yang di-upload oleh Aiman pada Jumat 10 November 2023 lalu. Tak hanya itu, elemen masyarakat dari Garda Pemilu Damai juga turut menjerat Aiman dengan Undang-Undang ITE. Melansir Tribun News, Aiman telah bereaksi atas laporan yang dialaminya usai pernyataannya menuding ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadapnya. Ia tak membantah pernyataannya yang menyinggung aparat tidak netral di pemilu 2024. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!